Seorang petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PT PS bernama Supardi yang bertugas di TPS 13 Desa Cikosal, Kecamatan Cikosal, Kabupaten Syerang meninggal dunia diduga akibat kelelahan. Korban mengembuskan nafas terakhirnya setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Derajat Prawiran Negara atau RSDP Syerang lantaran kondisi kesehatannya menurun secara drastis. Ketua Bawaslu Kabupaten Syerang, Furkon mengatakan kejadian bermula ketika korban sedang melakukan pengawasan di TPS tempat ia bertugas. Sekitar pukul 2 dini hari korban drop. Saat itu juga, lanjut Furkon, korban dibawa ke salah satu klinik yang berada dekat dengan lokasi kejadian. Namun karena kondisinya yang tak kunjung membaik, korban kemudian dirujuk untuk dibawa ke RSDP Syerang. Semalam, ini kan anggota PTP sudah suruh istirahat jam 12 malam itu. Sudah diindruksikan untuk istirahat, tapi dia kegug, dia kena merasa tanggung jawab, dia datanglah ke TPS untuk mengawasi. Karena bahasa dia kalau hanya menunggu, misalnya Allah kuat. Tapi sekitar jam 2 itu, beliau drop, dilarikannya ke klinik. Kita ada di klinik, itu informasinya yang di ujung ke Rumah Sakit. Karena update terakhir dari istrinya, beliau ini punya penyakit. Punya penyakit, apa, limpah gitu, yang muntah darah itu. Yang muntah darah, karena setahun ini dia tidak dikontrol ke dokter. Akhirnya, ya, secap setengah sepuluh nih, beliau menghapuskan nafas terakhir. Setengah sepuluh pagi ini ya, Bang? Setengah sepuluh pagi ini, nafas terakhir. Dan hari ini, saya langsung ke sini. Dan sejati-jati, jenazah lagi di perjalanan menuju ke Kerajalan. Orang-orang ke Kerajalan? Iya, aslinya nggak tahu orang, tapi kan tugasnya beliau dikesal. Tapi dibawa jenazah ke Kerajalan, kemudian besar beliau orang ke Kerajalan. Atas nama saya, Bang? Lupa saya nama. Supriyadi? Iya, atas nama itu. Supriyadi? Dugaan sementara karena kelelahan, Bang? Iya, kalau diomong lelah, memang seman-seman PTPS lelah, kalau diomong lelah. Tapi setelah kami tahu dari keluarganya ini, memang dia punya koronologi penyakit, yang penyakit limpa yang muntah darah itu, Bang. Kenyakit dalam, ya? Iya, karena memang semanjur kejadian. Sudah kita suruh istirahat semalam itu, karena beliau merasa tanggung jawab, hanya beliau memaksakan diri untuk hadir jam 12 malam itu, perhitungan di KPS tersebut.